Pemirsa Tim Siber Polda Sumatera Utara menangkap tiga orang termasuk anggota bawaslu di lobi salah satu hotel di Kota Medan. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai 25 juta rupiah yang akan diserahkan kepada anggota bawaslu Kota Medan. Video mater menunjukkan Tim Siber Pungli Sumatera Utara meringkus tiga orang yang akan melakukan transaksi dugaan swap guna melancarkan proses administrasi pencalonan anggota legislatif DPRD Kota Medan. Dari penyergapan, petugas mengamankan seorang anggota bawaslu Kota Medan atas nama Azlan Syah Hasibuan serta dua koleganya. Kabupaten Mas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan polisi juga menyita uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Ketiga tersangka masih menjalani proses penyidikan di Mapolda Sumatera Utara.